Dan tentunya kami telah menentuh Satgas Anti-Mafia Bulan di bulan Maret 2023 dalam perjalanan kompetisi yang akan berakhir. Dan juga sebentar lagi kita akan menghadapi kompetisi yang akan dimulai dimanjuli nanti oleh Ketua Mugaiseski. Kita temukan, sekali lagi, kita temukan adanya indikasi pelanggaran ataupun kecurangan yang dilakukan oleh perangkat pertandingan. Saya tidak perlu sebutkan perangkat pertandingan itu siapa, tapi dalam waktu dekat saya perintahkan kepada Satgas Anti-Mafia Bulan untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan sesuai dengan data-data yang kami temukan. Dan tentunya, sekali lagi, ini komitmen kami, Polri, dengan membentuk Satgas Anti-Mafia Bulan ingin mengawal agar kompetisi Liga, Liga 1, 2, 3, akan menghasilkan kompetisi yang fair, berkualitas, dan menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi dan tentunya siap untuk maju di laga nasional dan laga internasional. Sekarang itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.